Annyong haseo, apakah kamu penggemar drama korea? Jika jawabannya iya, subscribe dan nyalakan tombol loncengnya ya Agar tak ketinggalan info menarik dari channel kesayangan ini Dan tentunya dukunganmu akan menjadikan channel ini semakin daibang Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas kisah nyata raja pertama di Juson Yaitu Raja Tae-yo Tae-yo merupakan pendiri dan raja pertama dinasti Juson Dan figur utama di dalam peruntuhan dinasti goreo Ia secara anumerta dinaikkan rankingnya menjadi kaisar pada tahun 1899 oleh Gojong Raja Tae-yo atau Yi Song-gi ini bertah ta tahun 1392-1398 Ayahanda Tae-yo, Ji Chachun adalah pejabat kecil Mongol Tetapi suku bangsanya adalah Korea Tae-yo bergabung dengan pasukan goreo dan berangsur-angsur naik pangkat Sebelum akhirnya merebut tahta kerajaan pada tahun 1392 Ia mengabdikasikan dirinya pada tahun 1398 ketika putra-puteranya memperrebutkan warisan Dan meninggal pada tahun 1408 Pada akhir abad ke-14, 400 tahun dinasti goreo yang didirikan oleh Wang Gen Pada tahun 1918 mulai goyah Fondasinya mulai roboh semenjak tahun-tahun perang Dan penjejahan de facto oleh kehanjuran kerajaan Mongol Pengesahan goreo itu sendiri juga menjadi masalah sengketa di dalam istana Karena istana tidak hanya gagal memerintah di dalam kerajaan secara efektif Tapi juga dinodai oleh generasi-generasi yang memaksakan pernikahan anggota keluarga kerajaan Mongol dinasti Yuan Dan oleh saingan cabang-cabang keluarga kerajaan goreo Bahkan Ibunda Rajayu berasal dari golongan keluarga biasa Yang kemudian mengundang gosip yang memperrebutkan bibit bobotnya Gong Mim Di antara kerajaan, para aristokrat yang berpengaruh para jenderal dan bahkan perdana menteri bertikai Untuk bersaing dan berkuasa di dalam istana Yang mengakibatkan perpecahan parah di antara berbagai faksi Dengan jumlah serangan yang makin meningkat melawan Juson Yang dilakukan oleh bajak laut Jepang Dan serangan serban merah Korea yang datang untuk mengusui istana kerajaan Adalah mereka yang memiliki gagasan reformasi bangsawan Xinjin Dan menentang bangsawan Gion Moon Juga para jenderal yang sebenarnya dapat memerangi ancaman asing Misalnya seorang jenderal berbakat yang bernama Yi Song Gi Dan saingannya Cho Yong Dengan naiknya pamor dinasti Ming di bawah bekas biarawan Pasukan Mongol menjadi lebih rentan Pada tahun 1350, Goreo mendapatkan kemerdekaan penuh dari kerajaan Mongol Meskipun sisa-sisa Mongol secara efektif menguasai wilayah-wilayah timur laut Dengan sejumlah garnisum besar Yi Song Gi mengumumkan sebuah dinasti baru pada tahun 1392 Dengan nama Juson Yang berarti untuk menghidupkan kembali dinasti yang lebih lama Yang juga dikenal sebagai Juson Yang didirikan hampir 400 tahun sebelumnya Dan menamakan negaranya kembali menjadi kerajaan Juson yang agung Prestawi awal monarki baru adalah meningkatkan hubungan dengan China Dan tentu saja Juson memiliki asal dari penolakan Yi Untuk menyerang Tiongkok sebagai balasan terhadap serangan dari bandit Tak lama setelah aksesi tersebut Raja baru mengirim utusan untuk menginformasikan dinasti Ming di Najim Bahwa dinasti yang baru telah didirikan Pada tahun 1394 Ibu kota didirikan di Hanseong Tetapi ketika dinasti yang baru diresmikan Dan secara resmi dinyatakan Tayo menyinggung masalah putra yang mana yang akan menjadi ahli warisnya Meskipun putra kelima Tayo Dengan ratu Shinui Yi Bangwon Paling berjasa di dalam membantu ayahnya menaiki tahta Ia memendam kebencian terhadap dua kunci sekutu ayahandanya Di istana yaitu Perdana Menteri Jong Dojon dan Nam Eun Kedua belah pihak menyadari bahwa mereka saling bermusuhan Antara satu dengan yang lainnya Dan selalu merasa terancam Ketika menjadi jelas bahwa Yi Bangwon merupakan ahli waris tahta yang paling pantas Jong Dojon menggunakan pengaruhnya atas raja untuk menyaksikinkan Memilih dengan sangat bijaksana adalah putra yang paling dicintai oleh Tayo Pada tahun 1392 Putra ke-8 Raja Tayo Putra ke-2 Ratu Sendak Pangeran Besar Uyan Yi Bangsok Ditunjuk sebagai putra mahkota dan ahli waris tahta Setelah kematian ratu yang mendadak Dan ketika raja masih di dalam suasana berkapung atas kematian istri keduanya Jong Dojon berkonspirasi untuk membunuh Yi Bangwon dan adik-adiknya Untuk mengamankan posisinya di istana Pada tahun 1398 Setelah mendengar rencana tersebut Yi Bangwon segera memberontak dan mengacaukan istana Membunuh Jong Dojon dan bar pengikutnya Dan dua orang putra dari Mendiang Ratu Sendak Peristiwa ini dikenal dengan nama Perselisihan Pertama Para Pangeran Atas kenyataan bahwa para putranya saling bunuh untuk memperebutkan mahkota Dan kelelahan secara psikologis dari kematian istri keduanya Yaitu Yitarja Tayo Segera memahkotai putra keduanya yaitu Yi Bangwon Kemudian Raja Jong Dojon Sebagai pemimpin yang baru Pada tahun 1400 Raja Jong Dojon segera menempatkan Yi Bangwon sebagai ahli waris Dan secara sukarela mengabdikasikan dirinya Pada tahun yang sama Yi Bangwon kemudian mengambil tahta Juson sebagai Raja Tae Jong Raja Tayo dibalik kenyataan bahwa ia meruntuhkan kerajaan Goryo Dan membinasakan para pejabat yang tetap setia kepada bekas pemerintahannya Banyak yang menganggapnya sebagai seseorang revolusioner Dan penguasa yang menghilangkan kejanggalan Usang dan lumpuh yang mengatur sistem untuk menyelamatkan bangsa Dari pasukan asing dan konflik Mempertahankan keamanan dalam negeri Dan memimpin Korea untuk membangun kembali Dan kemudian menemukan budaya mereka Di tengah persaingan antara dinasti Yuan dan Ming Dinasti Juson mendorong perkembangan identitas nasional Yang pernah diancam oleh Mongol Namun beberapa sarjana menilainya sebagai seorang pengkhianat Kebijakan diplomatiknya berhasil di dalam mengamankan Korea Di awal periode modern khususnya Salah satu peristiwa yang paling besar setelah Goryo jatuh Pada tahun 1392 Yaitu putera kelima Tayo Yi Bangwon Menyelenggarakan sebuah pesta untuk sarjana terkenyair Dan negarawan Jung Mongju Yang menolak dikalahkan oleh Yi Meskipun banyak korespondensi mereka dalam bentuk puisi kuno Dan terus menjadi pendukung di setia dinasti kuno Dan seorang figur pemimpin di dalam oposisi tuntutan Yi atas tahta Jung dihormati di seluruh Goryo Bahkan oleh Yi Bangwon sendiri Tetapi ia dianggap sebagai penghalang dan semacamnya Yang di mata para pendukung dinasti baru harus dibinasakan Setelah pesta Dalam perjalanan pulang Jung dibunuh oleh lima orang di jembatan Seonjuk di Gaisong Jembatan ini sekarang menjadi sebuah monumen nasional Korea Utara Dan noda berwarna coklat di atas salah satu batu konon Adalah noda darahnya yang akan berubah menjadi warna merah ketika hujan Itulah tadi kisah nyata Raja Tayo Raja pertama dinasti Juson Jika kalian suka video ini Like and share ke teman tersayangmu ya Agar mereka juga tahu info sejarah Korea lainnya Terima kasih Selamat menikmati